Kerap dirazia petugas untuk memutus penyebaran virus corona, namun sejumlah warga tetap nekat berkumpul di warung kopi dan juga tempat makan. Bahkan para pedagang nekat menggelar pasar dadakan. Menggunakan alat pengeras suara, polisi meminta sejumlah warga yang berada di warung kopi di kota Gorontalo untuk membumbarkan diri. Meski ada larangan berkumpul untuk cegah penyebaran virus corona, warga tetap membandel. Sebelumnya, polisi merazia tempat makan di alun-alun kota Gorontalo. Para pedagang diminta menerapkan sistem transaksi beli makanan untuk dibawa pulang. Secara cuti, alamat gari, sempat menghentikan seluruh pasar berasaknya. Di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, petugas gabungan membubarkan pasar dadakan yang dianggap berpotensi sebagai tempat penyebaran virus corona. Meski sempat diprotes pedagang, petugas berupaya memberikan pengertian para pedagang agar menutup lapak dagangan mereka. Jadi harapan kami nanti menghibur kepada pesyarakat untuk sementara menahan diri, sabar untuk tidak jualan di pedagang ini. Para pedagang pasar dadakan ini akan ditampung di pasar milik Pemda yang rutin dilakukan penyemprotan disinfektan. Rajia ini akan terus dilakukan hingga warga melaksanakan imbauan pemerintah terkait physical distancing dan berkegiatan di rumah. Tim Liputan Kontributor AI News melaporkan.